menggambarkan bagaimana rebranding ini juga belum fix pertanyaan ini masih mengandekan adanya semacam perayaan bagi sepahakan-akan seperti arisan arisan untuk seniman-seniman tampil pintu imbalan, bukan itu ini satu proses perubahan ini memang masih transisi baik panitia kita juga sama-sama merabah-abah dan belajar, masyarakatnya juga belajar, memaknai bahwa festival kebudayaan wioramu kesenian itu loh jadi ini bukan bagi-bagi seperti bikin event seri saja, tidak tapi sebuah proses pembelajaran kolegif yang dimulai justru dari Jogja wisatawannya, masyarakatnya dan tidak hanya manusia seni tapi masyarakatnya, petani semua belajar mengayati kebudayaan dalam istilah saya itu ini sebuah peristiwa kebudayaan kebudayaan yang diperistiwakan semua sinahuban supaya bisa mengayati dari aset-aset budaya kita dari tujuh hal yang ada di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu yang bisa ditafsir secara hari ini bahkan bisa menginspirasi masa depan inilah bagian dari keistimewaan Jogja memulai ketika daerah-daerah lain masih sibuk bahkan pemerintah pusat dalam politik anggaran pun masih memaknai kebudayaan itu hanya untuk entertainment seni itu politik anggaran kepentingan keuangan itu masih seperti itu itu kan mindset yang harus dilubah untuk memaknai kebudayaan bukan hanya seni begitu Pak Kojen jadi pembiayaan yang sangat besar Pak F itu orang yang ditul tapi itu memfasilitas menurut saya masih kurang dan ini harus sustainable berkelanjutan ke depan jadi mari kita bersama-sama belajar mengisi transisi pemaknaan kebudayaan yang secara makro secara luas bukan hanya seni doang duduk seni terima kasih baiklah terima kasih untuk Pak Kuten Tuhan kami tiada gata rasa yang pantas kami aturkan kepadamu yang hari ini saya rasa syukur atas segala nih kematian budaya yang engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mencuri acara resmen pembukaan FKY bersokongan dari teman-teman di lima kabupaten dan kota melalui dinas kebudayaan jadi ada tambahan dari sana nah mengapa itu kita perlukan karena sekali lagi ini adalah festival lebih sama jadi bukan festivalnya DIY itu nah yang kedua mengata nanti mungkin Pak Guta juga akan menguarkan nah ini baru saja kita terkena sintrum rebranding jadi untuk rebranding itu susah memang ya jadi rebranding ini adalah bagaimana dari kesenian menjadi kebudayaan jadi memang kemudian kerja-kerja kebudayaan itu tidak dimaknai menjadi hanya semacam festival yang mungkin selama ini ada di dalam pemikiran kita oh ya pentas gelar para seniman semalam kemudian besok pentas dimana pentas dimana itu memang brandingnya festival dulu tapi branding rebranding yang ingin kita bangun ini adalah festivalnya masyarakat ini adalah festival dimana semua stakeholders termasuk masyarakat bawah tidak peduli itu seniman atau bukan atau bahkan profesinya yang sama sekali tidak kita bayangkan itu menjadi bagian dari perayaan ini karena sekarang fungsi festival kebudayaan Yogyakarta itu tidak semacam hanya sebagai perayaan atau selebrasi semata tetapi lebih membawa amanah mulia untuk bagaimana masyarakat mulai memahami bagaimana kata nilai kebudayaan itu sebenarnya ada di sekitar mereka hanya perlu diaktifasi dan itu kemudian akan menjadi terus-menerus menjadi satu kebudayaan itu akan membuat mereka atau masyarakat yang menjadi bagian itu akan menjadi lebih kuat untuk pada berikutnya tentu saja ini tidak akan selesai setelah FKI selesai tetapi FKI ini kemudian akan lebih menjadi kematik kemicu lebih jelas apa yang kita mau yang kemudian akan ditangkap dengan program-program kompeta khususnya yang di sektor kebudayaan di Hiringa Kabupaten Kota dan di ini dari pertanyaannya prosesi pemotongan tupu akan dilakukan oleh dia dan juga Pak Buken yang akan diserahkan kepada Mas En terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan sebagai Ketua Ketipan Bungu dari Akhir yang akan terima kasih Terima kasih